Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waktunya cerita pahlawan. Nama pahlawan, Letnan Jenderal Purnawirawan Tahi Bonar Simatupa. Berasal dari Sumatera Utara. Lahir 28 Januari 1920 di Sidikalang, Sumatera Utara. Meninggal 1 Januari 1990 di Jakarta Indonesia. Meninggal di usia 69 tahun. Dimakamkan TMPN Utama Kalibata. Letnan Jenderal Tahi Bonar Simatupang, T.P. Simatupang, adalah tokoh militer dan salah satu pencetak awal fondasi tentara Indonesia. Pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Staff Angkatan Perang tahun 1948-1949, dan menjabat Kepala Staff Angkatan Perang, S.A.P. tahun 1950-1954, setelah Panglima Jenderal Sudirman, wafat 1950 pada usia 29 tahun. Letnan Jenderal T.P. Simatupang pada tahun 1949, ikut terlibat mewakili tentara Indonesia bersama tokoh Indonesia DRS Muhammad Hatta, P.M. Morum, Prof. Dr. Mr. Supomo, Dr. Jeleit Nena, P.M. Ali Sastro Ami Jojo, Insinyur Juanda, Dr. Sukiman, Mr. Suyono Hadinoto, Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodigdo, Mr. Muardi untuk menghadiri perundingan yang mewakili Indonesia dengan Belanda yang dikenal Konferensi Meja Bundar pada 1949. Letnan Jenderal T.P. Simatupang, pasca pensiun dari militer, aktif dalam aktivitas gereja dan menjadi ketua Dewan Gereja C Asia dan Dunia. Aktif juga di bidang pendidikan dengan mendirikan Yayasan Manajemen 1967 bersama, Prof. Dr. Bahder Johan, Golongan Islam, Dr. A.M. Tambunan, Golongan Kristen, I.J. Kasimo, Golongan Katolik. Kemudian Simatupang menjabat sebagai ketua Yayasan yang membawahi Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen IPPR. Menarik sekali ceritanya. Setuju. Tonton juga seri lengkapnya di kanal ini ya. Jangan pindah kanal. Jika belum, segera klik subscribe, like dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!